Ceburkan diri ke kolam untuk menolong Fajar, satu siswa SMA 1 Cawas jateng kondisi tangan kaki kaku. Satu siswa masih dirawat dalam kejadian tragis di SMA 1 Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Kamis, 11 Juli 2024. Satu siswa yang juga rekan dari mendiang Fajar Nugroho, 18, tersebut juga terkena setrum saat menolong mendiang sang ketua OSIS. Siswa tersebut berinisial D. Kapol Sekcawas, AKP Umar Mustafa membenarkan hal tersebut. Terakhir kami komunikasikan dengan orang tua D, masih dirawat di RS. Tapi sudah tidak memakai alat bantu pernafasan oksigen, ujar Umar kepada Tribun Solo.com. D sendiri merupakan salah satu siswa yang ikut menolong Fajar Nugroho saat peristiwa nahas terjadi. Kondisi D dikatakan Umar, mengalami kondisi kaku pada bagian kaki kiri dan tangan. Kami berencana akan klarifikasi ke pihak dokternya, untuk mengetahui akibat kaki dan tangannya itu memang sengatan listir. Itu juga memastikan pengembangan kita, paparnya. Selain D, Umar menjelaskan ada dua anak lain yang ikut menceburkan diri menyelamatkan FN. Yakni Z dan T. Dua teman sempat merasakan ada tegangan listrik, saat menolong, sehingga langsung minta teman untuk mematikan sumber listrik, ucapnya. Terima kasih telah menonton!